Pemirsa sejumlah kapal ikan berukuran sedang di Muara Angke, Jakarta Utara ternyata tetap nekat melaut di tengah cuaca buruk saat ini. Di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sejumlah nelayan juga tetap nekat melaut karena harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi laut di sekitar Pulau Jawa yang tengah buruk saat ini ternyata tidak menyurutkan semangat sejumlah kapal ikan di Muara Angke untuk melaut. Padahal ombak di tengah laut pada saat cuaca buruk dapat mencapai ketinggian 8 meter. Namun keberanian untuk melaut hanya dimiliki kapal ikan berukuran di atas 20 gros weight ton. Kapal ukuran ini biasanya dimiliki oleh cukong dan bukan lain tradisional. Sekali melaut selama sepekan, kapal ikan berukuran sedang membutuhkan biaya 60 juta untuk bahan bakar dan makanan 10 anak buah kapal. Salah seorang nakoda kapal ikan Lipan menyatakan, jika dalam kondisi normal ia dapat menjaring 6 hingga 8 ton cumi-cumi. Maka pada musim angin barat ini, ia hanya mendapat 2,5 ton cumi-cumi. Di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sejumlah nelayan juga tetap nekat melaut karena harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang nelayan, Sangkala, mengaku himbawan coca buruk dari BMG terbukti dengan seringnya kapal yang ia miliki terhempas ombak besar setinggi 3 hingga 4 meter. Dan untuk mengantisipasi kapalnya agar tidak terbalik, Sangkala menggunakan jangkar atau berlindung di belakang pulau. Meski cuaca semakin memburuk di kemudian hari, para nelayan yang bersandar di pelabuhan Bulukumba ini bersikukuh akan tetap melaut. Dari Jakarta dan Bulukumba, Mahendra Wisnu, Iva Musdalifa, Metro TV.